Menuh sukseskan pemilu 17 April mendatang, PLN Rayon Kuala Tungkal menyiapkan dua mesin genset guna kelancaran pemilu. Selain kesiapan logistik, KPU juga menyiapkan suplai listrik saat proses rekapitulasi perhitungan darurat suara. Pihak KPU menyediakan genset untuk bawah spade terjadinya pemadaman listrik. Manager PLN ULP Kuala Tungkal, Lukman Hakim, mengatakan, Untuk pengamanan pasokan listrik dalam rangka mensukseskan pemilu, PLN Kuala Tungkal telah selesai melakukan persiapan dengan mengadakan pemeliharaan jaringan. Selain itu, dua genset disiapkan langsung guna kelancaran pemilu. PLN menyiapkan mesin genset 40 kV untuk kantor KPU dan genset 6 kV untuk gudang logistik KPU Tanja Barat. Petugas PLN juga disiagakan di kantor KPU sejak tanggal 11 April hingga penghitungan suara. Kita di PLN ini sangat-sangat mendukung sekali untuk pesta rakyat, pesta demokrasi yang sangat besar ini. Selain kita pasang genset di kantor KPU ini, sebesar bisa dilihat genset kita, kita sudah pasang, sudah sediakan pada tanggal 10 April 2019 sesuai dengan permintaan KPU Kabupaten. Jadi kita pasang satu unit gadget sebesar 40.000 VA.